Sialo, ada sukacita? Sekarang kita akan menikmati firman Tuhan dengan tema berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Yang dalam bahasa Toraya dikua, Ma'ran Nuan Lakupuang. Berharap kepada Tuhan. Sidang jemaah Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan penting bagi kita sekalian. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Tentu banyak alasan mendasar bagi kita sehingga berharap kepada Tuhan. Mungkin ada yang menjawab, Karena Tuhanlah Sang Pencipta dan Pemilik Hidup kita. Itu benar. Mungkin juga ada yang menjawab, Karena Tuhanlah Pelindung dan Pemelihara Hidup kita. Itu juga benar. Mungkin ada yang menjawab, Karena Tuhanlah yang berkuasa atas segala galanya termasuk hidup kita. Itu juga benar. Mungkin ada juga yang menjawab, Karena Tuhanlah sumber segala berkat kehidupan dan keselamatan kita. Itu juga sungguh benar. Tetapi realitas yang sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Kadang kita manusia tidak konsisten dan setia kepada Tuhan. Sering kita lebih muda berharap dan bergantung kepada apa yang kelihatan di dunia ini, Daripada bergantung dan berharap kepada Tuhan yang berkuasa, Namun tidak kelihatan dengan kasat mata. Orang senang Dengan apa yang dekat, yang nikmat, yang gampang kelihatan. Yang konkret. Yang mudah mempengaruhi pikiran, hati, sikap dalam bertindak. Apakah itu Berupa koneksi Jabatan Modal Kekuatan Uang Kepintaran Pengalaman Keluarga besar Dan sebagainya Kadang itu Yang menjadi tempat berharap Menjadi andalan Menjadi sandaran Tuhan yang tidak kelihatan itu Dikesampingkan Tetapi ingat Sesungguhnya Semua itu Bukanlah tempat berharap yang teguh Itu ibarat membangun rumah di atas pasir Yang bila hujan datang dan banjir melanda Maka rumah itu Akan robo Hancur Porak-poranda Demikianlah rentannya Jika kita berharap Kepada sesuatu Yang bukan Allah Sesungguhnya Dan itulah yang dialami oleh umat Israel Yang mendatangkan hukuman atas mereka Sehingga diratapi oleh Iremia Dengan berkata Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku Hatiku sakit pedih Dengarlah seruan putri bangsa ku Minta tolong dari negeri yang jauh Tidak adakah Tuhan di Sion Tidak adakah rajanya di dalamnya Ayat 18 dan 19 A Ia merindukan dan mengharapkan keselamatan dari Tuhan Dalam penantian dan pengharapan Iremia berkata Sudah lewat musim menuai Sudah berakhir musim kemarau Tetapi kita belum diselamatkan juga Karena luka putri bangsa ku Hatiku luka Aku berkabung Kedasyatan telah menyergap aku Tidak adakah balsam di gileat Tidak adakah tabib disana Mengapakah belum datang juga Kesembuhan luka putri bangsa ku Ayat 20 sampai 22 bacaan kita tadi Iremia sungguh-sungguh menyatakan solidaritasnya Karena ia Tulus mencintai bangsanya Tetapi di sisi lain Ia sebagai nabi Tuhan yang setia Dan juga tulus Melayani Tuhan Yang telah memanggilnya Dan memilih dia sejak dari dalam kandungan Iremia Turut merasakan Betapa sakitnya hati Tuhan Atas ulah bangsanya itu Apakah Yang dilakukan umat Israel Yang menyakitkan hati Tuhan Oh sungguh luar biasa Kebobrokan moral Perbuatan-perbuatan Penyimpangan Yang dilakukan oleh umat Israel Di hadapan Tuhan Pertama Dikemukakan dalam Iremia 8 Ayat 19b Mendahului bacaan kita tadi Mengatakan Mengapakah mereka Menimbulkan Sakit hatiku Dengan patung-patung Dengan patung-patung mereka Dengan dewa-dewa asing Yang sia-sia Jadi mereka melakukan Penyembahan berhala Yang sungguh Menyakitkan hati Tuhan Penghukuman yang mereka Alami Bukannya Didatangkan Begitu saja Tetapi Itu adalah Ulah perbuatan Mereka sendiri Menduakan Tuhan Mengesampingkan Tuhan Pengkhianatan Kepada Tuhan Kedua Dalam Iremia 7 Ayat 30-33 Mengatakan Sungguh orang Yehuda Telah melakukan Apa yang jahat Di mataku Di mata Tuhan Demikianlah firman Tuhan Telah menempatkan Dewa-dewa mereka Yang menjijikan Di rumah yang atasnya Namaku diseruhkan Untuk menajiskannya Bayangkan Kalau di rumah Tuhan Yang namanya Tuhan harus diseruhkan Disitu Disitu dipasang Dewa-dewa Untuk menjijikan Baik Tuhan Rumah Tuhan Seharusnya Allah disebah Dan dimuliakan disitu Tetapi Yang dilakukan adalah Penyembahan Kepada Dewa Mereka telah mendirikan Bukit pengorbanan Yang bernama Tovet Di Lemba Benhinom Untuk Membakar Anak-anaknya Laki-laki Dan perempuan Ngeri Bayangkan Bayangkan Sampai Anaknya Laki-laki Dan perempuan Dikorbankan Untuk Dewa Dan Tuhan Dan Tuhan Tuhan Karena kekurangan Keremia 8 Umat Israel Tetapi Tetapi sayang Kasih dan kemurahan Allah itu Disambut dengan Kekerasan hati Umatnya Mereka tidak mau Bertobat Sangat jelas Terungkap Dalam Yeremia 8 Ayat 4 Sampai 7 Tuhan Tuhan katakan Engkau harus Mengatakan Kepada mereka Ini suruhan Tuhan Kepada Yeremia Beginilah Firman Tuhan Apabila Orang jatuh Masakan Ia tidak Bangun Kembali Diajak Ketika jatuh Bangun Kembali Ketika berdosa Bertobat Kembali Apabila Orang berpaling Masakan Ia tidak Kembali Mengapakah Bangsa ini Berpaling Berpaling Terus Menerus Mereka Berpegang Pada Tipu Mereka Menolak Untuk Kembali Inilah Karakter Manusia Yang Bebal Lebih Tertarik Kepada Tipuan Duniawi Yang 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 mudah Kelihatan Dengan Mata Daripada Bersandar Dan Percaya Kepada Pirman Tuhan Yang disampaikan Tuhan 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 Berpiring Aku telah Memperhatikan Dan Mendengarkan Mereka 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 Tidak Tidak Ada Yang Menyesal Karena Kejahatannya Dengan Mengatakan Apakah Yang telah Aku Lakukan Ini Sambil Berlari Semuanya Mereka Berpaling Seperti Kuda Yang Menceburkan Diri Kedalam Pertempuran Bahkan Burung Ranggung Di udara Mengetahui Musimnya Burung Tekukur Burung Layang-layang Dan Burung Bangau Berpegang Pada Waktu Kembalinya Tetapi Umatku Tidak Mengetahui Hukum Tuhan Sungguh Memalukan Kalau Ditoraja Sikap Seperti Ini Dikemukakan Yang Dalam Bahasa Toraya Yang Burung Ranggung Sang Tambolang Natandai Tambolang Tua Tun Nala Sule Buku Siakal Lumpini Siakal Natandai Natandai Tua Tuna Lassure Yaitu Kaloko Mak Tantu Tuna Nenai Noni Nenek Napotetek Noni Kaloko Dipak Pukadankumua Natandai Burung Burung Natandai Buku Natandai Tambolang Natandai Kalumpini Natandai Kaloko Tua Tuna Apa Tahungku Israel Tanggung Kilalai Bepasanku Tidak Mengingat Hukum Tuhan Kasian Tua Tua Israel Nasau Mo Yabu Menggambarkan Gebebalan Mereka Nah bagaimana Atas Sikap Umat Yang Tidak Mau Bertobat Dan Kembali Kepada Tuhan Bahkan Lebih Kalah Daripada Burung Burung Yang Di Udara Yang Tau Kembali Pada Musim Maka Tuhan Mendatangkan Hukuman Kepada Mereka Yang Sungguh Memalukan Dan Mengerikan Apa Itu Hukuman Mereka Yang Memalukan Dan Mengerikan Sungguh Jelas Ayat Sepuluh Dan Ayat Tujuh Belas Mendahului Bacaan Kita Tadi Mengatakan Sebab Itu Aku Akan Memberikan Istri Istri Mereka Kepada Orang Lain Ladang Ladang Mereka Kepada Penjajah Tentu Mapa Adik Kita Sesungguhnya Dari Yang Kecil Sampai Yang Besar Semuanya Mengejar Untung Baik Nabi Maupun Imam Semuanya Melakukan Tipu Siapa Lagi Yang Mau Didengarkan Kalau Sudah Demikian Jadinya Dari Yang Kecil Sampai Yang Kebesar Semuanya Mengejar Untung Kalau Hanya Mengejar Untung Bukan Lagi Kebenaran Apa Jadi Penuh Penipuan Kemunafikan Kebohongan Dusta Dan Sebagainya Kalau Hanya Untung Yang Dicari Bukan Kebenaran Maka Siapa Yang Kuat Itu Yang Menang Dan Kalau Sudah Pemimpin Yang Melakukan Tipu Seperti Yang Digambarkan Disini Baik Nabi Maupun Imam Penyambung Lidah Tuhan Dan Pemimpin Yang Akan Menggerakkan Umat Untuk Beribadah Dan Menyembah Kepada Tuhan Mereka Yang Melakukan Tipu Kebohongan Dan Dusta Siapa Lagi Yang Mau Dipercaya Untuk Menyatakan Kebenaran Akibatnya Apa Pirman Tuhan Katakan Lihatlah Aku Melepaskan Keantaramu Ular Ular Beluda Yang Tidak Dapat Dimantrai Yang Akan Memagut Kamu Demikianlah Pirman Tuhan Ibu Bapak Dan Saudara-saudara Sidang Jemaat Tuhan Yang Kekasih Apa Pelajaran penting Dari Firman Tuhan Ini Bagi Kita Sekalian Sungguh Luar Biasa Pertama Perlu Diingat Bahwa Penyembahan Kepada Berhala Kepada Ila-ila Lain Adalah Pengkhianatan Kepada Allah Yang Satu-satunya Allah Yang telah Menyelamatkan Kita Di dalam Yesus Kristus Dan Itu Akan Mendatangkan Murka Tuhan Serta Hukuman Bagi Umat Penyembahan Kepada Berhala Perlu Diingat Waspadalah Banyak Berhala-berhala Modern Masa Kini Berhala-berhala Modern Masa Kini Bisa Berupa Kuasa Bisa Berupa Jabatan Bisa Berupa Uang Bisa Berupa Perempuan Cantik Bisa Berupa Laki-laki Gagat Dan Berbagai Hal Modern Yang Dapat Menghalangi Kita Untuk Berharap Dan Bergantung Kepada Tuhan Tetapi Menjadikan Dia Sebagai Tuhan Yang Dekat Menjadikan Dia Sebagai Dewa Yang Dekat Menjadikan Dia Sebagai Allah Yang Lebih Memikat Hati Waspadah Cukuplah Umat Israel Yang Menerima Hukuman Dengan Menampilkan Allah Lain Dalam Hidup Janganlah Kita Yang Kedua Ketika Kita Jatuh Dalam Dosa Tuhan Tuhan Mengharapkan Kita Kembali Bertobat Jangan Seperti Umat Israel Yang Keras Hati Lebih Kala Daripada Burung-burung Di udara Sehingga Mendatangkan Hukuman Yang Memalukan Dan Mengerikan Nasihat Yesus Melalui Perumpamaan Tentang Bendahara Yang Tidak Jujur Dan Terancam Pemecatan Bukannya Menyesal Dan Bertobat Malah Menambah Dosa Dalam Kelicikannya Membuat Surat Hutang Palsu Dengan Orang-orang Yang Berhutang Kepadanya Karena Apa Sangkanya Bahwa Orang-orang Yang Ditolong Dengan Teknik Kemunapikan Kebohongan Persekongkolan Dalam Berbuat Yang Tidak Benar Dan Tidak Jujur Bahwa Ia Akan Menolong Nantinya Ketika Ia Setelah Dipecah Ketika Ia Dalam Kesusahan Bayangkan Perbuatan Yang Dilakukan Dan Mirip-mirip Yang Dilakukan Oleh Manusia Manusia Modern Bayangkan Ini Perumpamaan Yang Diangkat Yesus Seorang Bendahara Yang Tidak Jujur Ditempatkan Oleh Orang Yang Kaya Sebagai Kepercayaan Dalam Usahanya Tetapi Ketika Ketahuan Dan Terbongkar Apa Yang Ia Lakukan Menghambur Hamburkan Uang Tuhannya Dia Dipanggil Mari Apa Yang Kudengar Tentang Engkau Pertanggungan Jawab Kamu Harus Lakukan Dan Engkau Tidak Akan Memegang Lagi Tugasmu Sebagai Bendahara Apa Yang Ia Lakukan Bukannya Menyesal Umballa Palak Mabusanna Tidak Dia Berpikir Apa Yang Saya Bisa Lakukannya Ketika Saya Dipecat Nanti Saya Mau Mencangkul Saya Tidak Dapat Malas Mau Mengemis Saya Malu Apa Apa Yang Dia Lakukan Dia Putar Otak Saya Akan Panggil Orang-orang Yang Berhutang Kepada Tuhan Dia Panggil Merancangkan Persekongkolan Dengan Kebohongan Panggil Yang Pertama Berapa Utang Dia Katakan Seratus Tempaya Minyak Ini Surat Utangmu Sekarang Ganti Tulis 50 Tempaya Korupsi Berapa 50 Tempaya Dipanggil Yang Yang Kedua Berapa Utangmu 100 Pikul Gandum Ini Surat Utangmu Ganti Tulis 80 80 Pikul Korupsi 20 Pikul Sangkanya Itu Yang Akan Menolong Melepaskan Dari Pergumulan Apakah Memang Demikian Yesus Katakan Nanti Ketika Engkau Tidak Dapat Ditolong Oleh Mammon Ikatkan Persahabatan Dengan Mammon Yang Tidak Jujur Sehingga Ketika Itu Tidak Dapat Menolongmu Apa Yang Terjadi Engkau Akan Menemukan Kemah Abadi Tidak Dapat Memberikan Pertolongan Yang Sejati Malahan Apa Yang Terjadi Dosa Melahirkan Dosa Lagi Solusi Yang Terbaik Adalah Ini Yang Ketiga Datanglah Kepada Tuhan Memohon Ampun Kepadanya Menyesali Perbuatan Kita Dan Bertobat Allah Itu Penukasi Murah Hati Sedangkan Anaknya Dia Serahkan Dia Korbankan Untuk Menebus Dosa-dosa Kita Dia Pasti Menerima Kita Ketika Kita Datang Dengan Sungguh-sungguh Makanya Rasul Paulus Sampaikan Sampaikan Kepada Timotius Naikkanlah Permohonan Doa Siapaat Dan Ucapan Syukur Untuk Semua Orang Kepada Raja-raja Kepada Pembesar-pembesar Supaya Kita Hidup Dengan Tentram Dan Tenang Penuh Damai Sejahtera Dan Itu Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Tuhan Rindu Kita Umatnya Menikmati Damai Dan Sejahtera Di Bumi Jangan Andalkan Yang Lain Andalkan Tuhan Berharaplah Kepadanya Sampaikan Permohonan Kita Kepada Tuhan Satu-satunya Jangan Kesampingkan Dia Jangan Sampai Sumpu Mirki Jangan Jadikan Tuhan Seperti Reseref Nanti Ketika Yang Lain Sudah Tidak Mampu Menolong Kita Tak Berdaya Baru Tahu Menyebut Nama Tuhan Mari Dalam Segala Perkara Kehidupan Kita Suka Maupun Duka Sehat Maupun Sakit Bersanderlah Dan Berharaplah Kepada Tuhan Dialah Penolong Kita Yang Sejati Ada Amin Roh Kudus Menyertai Kita Melakukan Firman Tuhan Ini Dengan Setia Tuhan Yesus Memberkati Amin Tuhan 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 Tuhan